Hadis yang Anda punya Anda bahkan tidak memiliki yang namanya tulisan asli Al-Bukhari Tapi dari muridnya Biografi yang Anda punya Jadi ini si Sofiatur ini Dia terlalu ngoreng-ngoreng Al-Quran Sementara di Markus 16 ayat 8 sendiri Dia tidak tahu bahwa ayatnya Jawab, jawab dulu pertanyaan saya Jangan lari ke Al-Bukhari Kamu tapi kamu harus jawab Jawab dengan video Lu jawab dulu dimana manuskrip Putman Jangan dijawab pakai video Lu jawab dulu Bahwa Quran yang ada sekarang versi hafs Itu distandarisasi tahun 1924 Dan itu histori Kita boleh kritis Tetapi kita Seminimal mungkin ketika menyebutkan Atau menyinggung ajaran Islam Kita jangan menyimpulkan Tetapi pendekatannya bertanya Kalaupun kita mau menyimpulkan Kita harus menyertakan dalil Supaya tidak menjadi kesimpulan yang subjektif Dari masing-masing individu kita Oke silahkan Ya Pak tadi kan masih ada kaitan dengan Bu Kudian tadi kan Ini kan ada teman-teman dari Islam nih Saya akan mau nanya Dari kan Bu Kudian tadi bilang bahwa Adam itu Islam Ya kan Dan semuanya Nabi itu Islam Oke Nah pertanyaan saya Tadi memang Bu Kudian tadi Kita minta dalilnya Dia tidak bisa menunjukkan Alasan apa Atau Apa namanya Kebenaran apa Yang Menyatakan bahwa Dari Adam Itu Sudah Islam Oke Nah setahu saya Ya kan Kalau di Islam Kalau mau jadi Islam Harus mengucapkan dua kalimat sahadat Nah pertanyaan saya Apakah Adam Dan Nabi 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 itu Mengucapkan dua kalimat sahadat Sehingga menjadikan mereka itu Menjadi Islam Nah itu aja pertanyaan saya Ini ada Oke Pak Bagus Pak Kasih Ini ada Bang Sumarlin Saya sampaikan selamat malam Bang Sumarlin Ya mungkin Pak Bagus tadi bertanya Mas Sumarlin Mungkin Mas Sumarlin bisa dijelaskan Sebenarnya Arti dari Islam itu apa Dan mengapa Itu disebut Islam juga Para Nabi dan juga Adam Gitu Kalau Mas Sumarlin berkenan Berkenan kami Sangat berterima kasih untuk penjelasannya Apakah Adam bersahadat Ya pertama-tama Saya ini Apa namanya Tidak lebih dari Sukian Diantara sukian manusia Yang Teramat-teramat lemah ilmunya Dan kedua Yang ingin saya sampaikan juga Kepada saudara-saudara kami Sekalian Jagalah persatuan Jagalah persatuan Bersama sebangsa Kita bersaudara Senasab Dan yang kita adalah Saudara Bahkan mungkin kita satu Kita lebih dekat Nasabnya Kami kata-kami Mencintai saudara-saudara Sekalian Kita Berdiskusi Ingin mencari apa Yang terbaik Mungkin melihat Mencoba melihat Dari sudut pandang Saudara-saudara kita Dan mencoba mencari Pendekatan 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 Sudut pandangnya seperti ini Mungkin seperti ini Saling memahami Sehingga apa yang kita lakukan Lebih kepada Untuk mendekatkan Keren Pak Somarin kamu keren Kamu keren Untuk kepada Pencipta semesta alam Yang disebut Islam Ya Maka demikian Kalau yang Dimaksud Islam secara Syariah Setiap nabi Setiap nabi Membah syariahnya Masih-masih Rasulullah Muhammad Untuk orang berislam Sesara Di akhir zaman ini Yang bersyahadat Sesuai dengan Bahwa tidak ada Pencipta Yang berhak diibadahi Selain pencipta Alam semesta Dan Cara beribadahnya itu Mengikuti Cara yang diajarkan Oleh nabi-nabi Setiap zaman Yang beruntut Bersyahadat kedua Di zaman Musa Ya bersyahadat Bahwa Musa adalah Ada Enggak ada Sebenarnya bro Jangan-jangan Di depan dulu Yang kami pahami Dari miskinnya Ilmu kami Terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Oke Pak Bagus mungkin ada Mau didiskusikan Dengan Pak Sumarlin Silahkan Pak Bagus Bang Edo Boleh saya menambahkan Oh boleh-boleh banget Boleh Ditunggu-tunggu malah Silahkan Pak Boleh Makasih Bang Edo ya Assalamualaikum Ustadz Sumarlin Waalaikumsalam Dan kami bukan Ustadz Ibu mohon maaf Ustadz kan guru ya Ustadz kan guru Pak Sumarlin Jadi kita juga banyak Berguru Baik itu dari Terutama teman-teman muslim Banyak berguru Dari Dari Pak Sumarlin Sekarang Tadi Pak Sumarlin Bisa mendengar Mungkinnya Ada Rion mengatakan Sangat kagum Dengan Pak Sumarlin Anda itu seorang Seorang Islam Yang benar-benar Islam Tapi dia kalau di channel Saya juga bilang Umi ini the best Umi ini the best Kayak begitu kan Nah ini Ada Rion Nah jadi Jadi begini Mengenai masalah Mengenai masalah Penciptaan Tadi mereka sedang Membahas masalah penciptaan Lalu Ada Rion ini Mengatakan Bahwa apalagi muslim Katanya Tidak tahu sama sekali Masalah penciptaan manusia Begitu kan Pasti Pasti Syahadat itu dilakukan Oleh para nabi Pada masanya Si Aderion mengatakan Tidak ada Tidak ada syahadat Nah kak begitu Jadi buat Pak Bagus Tadi ya Pak Bagus Umi hanya sedikit Ingin menambahkan Dari Akhi Sumarlin disini Saudara-saudara Seiman Umi Bahwa Semua nabi itu Bukan beragama Islam Jadi Islam Seperti kita tahu sendiri Islam itu Agama yang terakhir Yang terakhir Diturunkan Allah Kepada Rasulullah Begitu Namun Semua nabi Menjalankan syariat Islam Semua nabi Diam deh Diam deh Tolong beri kesempatan Pak Umi Jangan diganggu Silahkan Pak Umi Jadi semua Semua nabi itu Menjalankan syariat Islam Salah satunya Bersyahadat Sesuai dengan nabi-nabi Pada jamannya Dimana pada saat Nabi Ibrahim Mereka melakukan Sahadat Sahadat itu adalah Sahadat itu adalah Kesaksian Arti dari sahadat itu Adalah bentuk kesaksian Bahwa Umamnya sahadat Islam Masyadu ala ilaha illallah Masyadu ala muhammad rasulullah Aku bersaksi tiada Tuhan Selain Allah Dan nabi Muhammad adalah Utusan Allah Begitupun pada masanya Nabi Isa Jadi sahadatnya adalah Ashadu ala ilaha illallah Washadu anna Washadu anna Isa rasulullah Jadi semua Pada saat zamannya Mereka juga melakukan Para pengikutnya Melakukan syahadat Atau kesaksian Bahwa mereka lah Rasul yang diikuti oleh Para pengikutnya Jadi harus diketahui dulu Oleh teman-teman Muslim Bahwa yang namanya syahadat Adalah bentuk kesaksian Bentuk pengakuan Dari umat-umat Pengikut para nabi dan rasul itu Nah jadi begitu Pak Bagus ya Jadi jangan-jangan salah Jangan salah Kita menafsirkan bahwa syahadat Hanya punya umat islam saja Hanya umat islam saja Yang mengucapkan Dua kalimat syahadat Namun di ajaran-ajaran lain pun Termasuk para nabi Sebelum nabi Muhammad Nabi-nabi terdahulu Juga bersyahadat Syahadat mereka adalah Syahadat pada masanya nabi itu Begitu Jadi harus Jadi harus kita garis bawahi Bahwa yang namanya syahadat Adalah bentuk kesaksian Dan pengakuan Daripada pengikut Pengikut siapa Pengikut nabi pada saat itu Kalau misalkan umat Kristen Tidak bersahadat Ya itu terserah Tidak berserah Terserah Berarti artinya umat Kristen Tidak pernah mengakui Dan tidak pernah Menjadi saksi Kepada Yesus Kepada nabi Isa Itu kalau misalkan Kalian menolak syahadat Ucap ya Ucap Enggak-enggak Gue lagi gak diskusi sama lu deh Gue sama Pak Bagus Gue jawab pertanyaan Pak Bagus Lu jem aja Gue gak lagi diskusi sama lu Pak Bagus Sebentar 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 ke Pak Bagus Gimana Pak Bagus Menjelaskan dari Mbak Umi Mungkin ada yang mau digari lagi Pak Bagus Oke Jadi gini Pertanyaan saya tadi Kalau Adam itu Apa syahadatnya gitu Terus dalilnya dimana gitu Dimana Mbak Umi Terkait hal itu Tidak harus dijawab sekarang Yang ada kami sangat mengapresiasi Jawaban apapun Boleh Saya nambahin Oke Sebelum ke Mbak Umi Silahkan Pak KC Mau ada yang mau ditambahkan Aderion Baik Bentar Sebentar Sebentar Barusan Kayaknya pertanyaannya Mau saya jawab dulu ya Oh silahkan Pak Bagus Nabi Adam Nabi pertama Juga melakukan syahadat Selalu menciptakan manusia pertama Yaitu Nabi Adam Alahi Salam Kalimat yang pertama Dilihat oleh Nabi Adam Adalah kalimat syahadat Yang berbunyi La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Kemudian Adam Alahi Salam Memohon kepada Allah Diam Aderion Diam Gue lagi Lagi jawab pertanyaan Bukan lagi jawab Oke Jadi begini Pada saat Allah Pertama kali menciptakan Nabi Adam Apa yang dilihat oleh Nabi Adam Itu adalah syahadat Yang berbunyi La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Muhammad Ar-Rasulullah Ya itu terserah ya Buat non muslim Mau tidak percaya silahkan Namun itulah yang Kami yakini Yang ada di dalam Ajaran Islam Bahwa Nabi Adam Saat pertama Dia adalah manusia pertama Nabi pertama Saat Allah menciptakan Nabi Adam Apa yang dilihat oleh Nabi Adam Adalah syahadat Syahadat la ilaha ilallah Muhammad Ar-Rasulullah Seperti itu Begitu Pak Bagus Nanti saya akan berikan ayatnya Saya akan nambahkan Jadi begini Oke selamat malam Teman-teman semuanya Salam Salam Semoga malam ini Menjadi malam berkat Berkat ilmu pengecahuan Dari berbagai macam Kuara ahli Pendidik Para ustad Para ulama Teman-teman yang saya hormati Segala sesuatu Kalau yang tidak ada dalilnya Saya berharap Jangan dikatakan Karena apa Kalau mengatakan sesuatu Yang tidak disertai dalil Itu tentu mendekati Kepada fitnah Atau hoa Atau berbicara bohong Contoh Adam katanya bersyahadat Dimana ayatnya Adam bersyahadat Nah ini perlu diluruskan Jadi jangan kita mendengar Saja Sementara yang tidak ada ayatnya Hoak dibiarkan Akhirnya nanti kebiasaan Seolah-olah dia benar Ini yang pertama Yang kedua Yang tidak ada ayatnya Di Al-Quran Bahwa Muhammad bin Abdullah Akan menyelamatkan umatnya Itu tidak ada di ayatnya Di Al-Quran Kalau ada orang yang mengatakan Muhammad Nabi terakhir Akan menyelamatkan umatnya Itu hoak juga Apakah saya mengatakan Ini adalah menghujat Atau fitnah Kalau memang saya dianggap Menghujat Silahkan Tampilkan Apa yang saya sebutkan tadi Kalau tidak bisa menampilkan Ayatnya Indah harus Bersadar Salam Sadar Soalnya saya Islam 36 tahun Dari kecil Tidak menemukan Bahwa Adam itu bersyahadat Mulai adanya sahadat itu Sejak adanya Muhammad mengaku Menjadi Nabi Setelah umur 40 tahun Mulai adanya sahadat itu Setelah Islam ada Jadi umat Islam ini Supaya meyakini Bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Utusan Allah Padahal itu Tidak tertulis Di Al-Quran Itu saja tambahan oleh saya Terima kasih Ya makasih Pak Bang Edo Akan saya jawab ya Pertanyaan kaca ini Kaca ini punya utang Sama saya 5 juta nih Kalau Dia bilang Kalau saya bisa menunjukkan Rukun iman Ada di dalam Al-Quran Dia akan bayar saya 5 juta Tapi dia keburuk-kabur Jadi Dia berbicara masalah Yang lain-lain Padahal sebetulnya Dia lagi berbicara Tentang kebohongan Dia mengaku seorang murtadin Dia mengaku Sudah haji 2 kebohongan Tapi dia tidak tahu Bahwa rukun Islam Rukun iman Rukun sholat Rukun haji Ada di dalam Al-Quran Dan saya sudah tamparkan Dalil-dalil itu Kemukanya dia Muhammad kaca pintar Membaca huruf Arab Karena dia pernah kerja Kuli bangunan di Arab Jadi harap diketahui ya Sekarang Dia Selalu berbicara Seolah-olah Paling Islam Dengan menggunakan kitab kuning Kitab kuning pun Di salah artikat Kaca ini punya utang 5 juta Karena dia kemarin Bilang Tapi dia keburu-kabur Saat tebat dengan Umi Kalau Umi bisa menunjukkan Rukun iman Ada di dalam Al-Quran Dia akan bayar Umi 5 juta Tapi begitu Umi Menunjukkan dalilnya Dia kabur Jadi kaca ini Harap semua teman-teman tahu Dia bukan murtadin Dia bukan murtadin Dia pandai Membaca huruf Arab Karena dia Kristen Ortodok Yang injilnya sendiri Berbahasa Arab Dia juga pernah Jadi kuli Bangunan di Arab Kita kembali Oke Terkait Tadi Tadi kaca Ini mengatakan Bahwa rukun kolam itu Ada delapan Saya tanya Dimana kitabnya Saya sudah jawab Saya tidak menggunakan Kitab lain-lain Seperti Anda mengatakan Dari kitab kuning Dari kitab kuning Saya katakan Dari dalam Al-Quran Dan saya sudah tamparkan Dalilnya ke muka kamu Kaca Sekarang Sekarang yang saya tanyakan Tadi Dimana agaknya Bahwa Adam itu bersahadat Dengerin Dengerin ya kaca ya Dengerin kamu kaca ya Kamu seringkali Saya miliki Pak Kaca dulu Pak Kaca mohon bersabar Nanti setelah Mbak Umi Menyampaikan pandangannya Pak Kaca Kami beri kesempatan Untuk menanggapi balik Bang Edu Kaca ini pembohong Dia itu penipu Sebentar Mbak CIA tidak dalam Kapasitas posisi Untuk Masuk ke area situ Saya akan jawab Pertanyaan si Kaca ini ya Islam berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah Apa itu As-Sunnah? Di dalamnya termasuk Hadis dan Istimah Ulama Jadi Mengenai masalah Nabi Adam bersahadat Ada di dalam Hadis riwayat Bayi Haki Dengar ya kaca ya Dengar buka telinga kamu Supaya kamu Taubat jadi tukang tipu Jadi tukang fitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda ketika Nabi Adam mengakui Kesalahannya lalu Dia berkata dan memohon Ya Tuhanku Hamba memohon kepadamu Dengan kebenaran Muhammad Ampunilah hamba Lalu Allah berfirman Kepada Adam Hai Adam bagaimana Kamu tahu tentang Muhammad Padahal aku belum Lagi ciptakannya Adam menjawab Ya Tuhanku Sesungguhnya ketika Engkau ciptakan hamba Hamba mengangkat kepala Kemudian terlihat Olehku tulisan Di pintu gerbang Arsi Berbunyilah Ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Maka ketika itu Mengertilah hamba Tidak mungkin ada Satu nama yang bersanding Dengan namamu Kecuali makhluk Yang sangat kau sayangi Maka Allah berfirman Benar engkau Hai Adam Sesungguhnya Muhammad Itu adalah Makhlukku yang paling Kusayangi Bila engkau Memohon kepadaku Dengan kebenarannya Sungguh aku Si Sofiatul Dia gak punya ilmu juga Orang kayak begini Gak punya ilmu Cuman bisa seperti itu Let's see Let's see Siapa yang gak punya ilmu Jadi pertanyaan kamu Sudah aku jawab Ya selain itu Juga ada ya Allah berfirman Ya Adam Bacalah salawat Untuk kekasihku Muhammad Salallahu Walaikumsalam 20 kali Maka itu kemudian Dipatuhi dan dilaksanakan Adam Alaihissalam Untuk mendekati Siti Hawa Jadi kamu mau Ayat apa lagi Sebentar dulu Jadi Bu Umi sudah selesai Untuk yang menjawab Pak KC tadi Udah jadi Sekali lagi Bang Edo tolong Digarisbawahi ya Supaya teman-teman Tahu bahwa Islam berpedauman Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah As-Sunnah itu apa saja Ayat itu hadis Dan istimewa ulama Jadi Kalau misalkan KC KC tidak Tadi berbicara Kalau kita berbicara Tanpa dalil Anggap itu hoax Oke saya setuju Jadi teman-teman Harus sepakat Semua saat kita berbicara Gunakan dalil Oke Bang Edo silahkan Sebentar Bu Sofi Pak KC masih ada Mau ditanggapi Pak terakhir ya Bapak Umi Dini ini Ya Umi Dini ini Adalah manusia yang Berbicara Tanpa dalil Tanpa dasar Tanpa ayat Kenapa Saya katakan demikian Karena Umi Dini itu Rejin ngelantung Kamu jangan Bicara tanpa dalil Tanpa dasar Supaya orang pendengar itu Menyimpulkan gitu Dengar dulu Silahkan Pak Jadi tidak ada ayatnya Di Al-Quran Saya garis bawah ini Di Al-Quran Tidak ada ayatnya Bahwa Adam bersahadat Tidak ada ayatnya Di Al-Quran Adam bersahadat Tadi sahadat itu Dari karangannya Atir Miji Yang namanya juga Dungu Kamu itu Jangan Dungu-dungu Kamu 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 Diam dulu Kamu Kamu ini Tidak punya Tidak paham Kitab Guning Tidak paham Kitab Safinah Tidak paham Kitab Karangan Sehnawawi Al-Bantani Makanya Ngomongan Anda itu Ngelangkur Tidak ada ayatnya Adam bersahadat Silahkan cari di Al-Quran Saudara-saudara Teman-teman pendengar Kalau ada ayatnya Adam bersahadat Kepada Muhammad Saya balik lagi Islam Itu taruhan saya Oh jangan Kamu jangan masuk Islam Memalukan Kamu itu bukan Islam Jangan masuk Islam Kamu itu sampah ya Tidak ada Kamu 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 Lalu Barusan Hadis yang saya Bacakan apa Hadis yang saya Bacakan apa Hei Itu Baik Saya Semua Kita turunkan Kita turunkan Tensi dulu Ya Mungkin Saya lempar ke Selain Mbak Umi dulu Sebentar Mbak Umi Oke saya mau tanya Bu Sofi sebentar Pak KC Saya stop dulu Pak KC Makasih atas Ininya Paparada Mbak Umi Mungkin Saya lempar ke Bu Sofi dulu Ya Silahkan Bu Sofi Halo Ya silahkan Ini ku udah kebuka belum? Sudah-sudah Oke Saya mau tanya ya Kepada yang Islam Yang ada disini Sekarang kalau kita Mereka sejarah Muhammad mati tahun 632 Ya Biografi Muhammad yang pertama Itu baru ditulis Tahun 830-an Tadi yang dikatakan Hadis Itu ditulis Abad akhir Abad ke-9 Al-Bukuri yang pertama 870-an Makanya Mereka tidak mempunyai tulisan asli Ya Sedangkan kita Masih mempunyai tulisan asli Dari abad Ketiga Sebelum Yesus Yang kita punya sekarang Manuskrip yang paling tua Adalah Jadis Scroll Kalau kita mempertanyakan Historisitas Daripada Islam Daripada hadits Daripada Quran Islam ini tidak punya Manuskrip Uthmani Manuskrip yang Mereka punya semua huruf Kufi Dari Iraq Ya Semuanya abad ke-8 Abad ke-9 Sedangkan kita masih punya Ya Dari abad-abad Papirusnya masih ada Ya Itu abad-abad pertama Nah sekarang yang saya Pertanyakan tadi Hadits-hadits ini yang diseleksi Katanya oleh Al-Bukuri Yang pertama kali menseleksi Hadits Al-Bukuri Tahun 870-an sekian Dia menseleksi Dari sekitar 600 ribu hadits Seleksi tinggal 7.400an hadits Dari mana kita bisa percaya Orang yang 250 tahun kemudian Setelah orang itu mati Yang mengumpulkan Dari ini katanya dari ini Ini katanya dari ini Ini dari bapaknya ini Dari bapaknya ini Dari Muhammad Dari mana kita bisa tahu Hadits-hadits tersebut Historisitas Kalau tidak ada saksi-saksi mata Siapa saksi matanya Apakah Allah itu berbahasa Arab Ketika Adam diciptakan Kemudian dia hajing Haging Adam berkata Alhamdulillah Bahasa Arab itu diturunkan Dari bahasa Nabatean Dan kita tahu Bahwa Quran itu Dari bahasa Aramik Nabatean aslinya Jadi kalau kita terus di sejarah Kita terus di bukti-bukti Artifaknya Bahasa Arab Yang sekarang ini adalah Bahasa dari Abad keempat Sorry-sorry Abad-abad keduaan Ya Diturunkan dari bahasa Aramaik Nabatean Nah bagaimana mungkin Kita bisa percaya Kalau Adam itu berbahasa Arab Sedangkan nama Adam Nama Adam itu adalah Nama Semitic Yang dikenal di bangsa-bangsa Kanan lain Seperti Adam Tu Adamu Alamu Itu namanya dia Nah ini adalah nama general Nama umum Gelar Simpli Manusia Itu cerita ini Cerita penciptanya sudah beredar Ini bukan Kitab Taurat itu bukan Satu-satunya yang memuat Kisah penciptaan manusia Dari narasi Kejadian 1 sampai kejadian 11 Ini sudah beredar Cerita-ceritanya Nah tadi yang disampaikan Adam melihat Pertama hal Itu siapa Saksinya Siapa yang Siapa yang menyatakan Bahasa Arab itu Ada pada zaman Adam Berarti Anda Tidak pernah melihat sejarah Tidak pernah belajar sejarah Belajar sejarah Dari mana Quran yang ada itu Sekarang dikanonisasi Manuskripnya mana Alkitab Kristen Itu mempunyai 24 ribu Lebih manuskrip Baik dalam bentuk papirus Maupun dalam bentuk kodex Yang dijilid Dan Alkitab Merupakan salah satu Bentuk literatur Tusan Kuno Yang paling banyak Manuskripnya Nomor 1 Dan paling dipercaya Itu kalau kita bicara Data sejarah Sekarang kalau kita bicara Manuskrip Quran Manuskrip Quran itu hanya 6 Jadi Itu pun tidak ada Dari zaman Al-Hajjad bin Yusuf Al-Hajjad bin Yusuf Abad ke-8 Kalau kita lihat Historisitas Muslim itu tidak pernah Bicara sejarah Tidak berani Bicara sejarah Kenapa tidak berani Bicara sejarah Karena kata Mekah Kata Muslim Itu tidak ditemukan Sampai abad ke-7 Pada waktu abad ke-7 Tidak ditemukan Satupun inskripsi Dengan nama Muhammad Inskripsi dengan nama Muslim Inskripsi dengan nama Kota Mekah Oke Tidak ada Masih Jadi apa Umi Dini katakan tadi Mengutip daripada hadis Itu tidak Otoritatif Itu cerita jongeng Oke Terima kasih Akan saya jawab Sebentar Sudah selesai Bu Sofi Silahkan dijawab Oke silahkan Bu Kita bicara Masalah historikal Tentang Islam Saya akan kembalikan dulu Saya akan berbicara Historikal tentang Kristen Apalagi disangkut Tautkan dengan ketuhanan Yesus Adakah Yesus Mengenal Kristen Kalian kalau tahu Diam diam loh Kace Kalau kalian tahu Mute Pak Kace Bang Edo Bang Edo tolong mute Kace Oke oke Ibu Sofiato Kalau misalkan Anda tahu Tentang sejarah Dan kenal sejarah Pasti akan Anda akan tahu Tentu saya belajar Orang Allah Allah saja Tidak berada sejarah Saya mit Bu Sofi Sebentar Bu Sofi Silahkan Mbak Umi Kalau misalkan Ibu Sofi tahu Dengan sejarah Berarti harusnya Anda tahu Sejarah tentang Tahun berapa Yesus itu mati Yesus mati tahun berapa Kristen Anda Tahun berapa Bu Jedanya saja Sudah 17 tahun Jangan bicara Melenceng dulu Anda jawab dulu Pertanyaan saya Mengenai historisitas Islam Baru saya jawab Mengenai Alkitab Islam sudah jelas Tidak dipungkiri Berarti Anda setuju ya Bahwa Anda tidak punya Satupun manuskrip Tidak dipungkiri Anda tahu Kenapa 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 Saya tanya Kenapa Harus di Buktikan Anda punya manuskrip Oke Saya buktikan dengan video ya Tapi saya akan minta Buktikan manuskripnya Buktikan manuskripnya Buktikan manuskripnya Buktikan manuskripnya Buktikan manuskripnya Silahkan Mbak Umi dulu Bu Sofi Sekarang saya mau tanya Kalau kamu tahu sejarah Kamu tahu enggak Sejarah Tritunggal seperti apa Adakah dalam Tritunggal itu Sejarah-sejarah Tritunggal Kalau kamu ada Terkait dengan Alkitabiah Tidak ada Sejarah Tritunggal itu Adalah sifatnya Filsafat kemanusiaan Oke Oke Satu itu Kedua Kalau misalkan Anda Berbicara tentang Historikal Saya akan kejar Anda Anda tahu enggak Saya akan kejar kamu Tapi kamu muncul Saya akan kejar kamu Siapa yang menjadi saksi Yesus diangkat menjadi Tuhan Oke Saya akan tanya kamu Akan kejar kamu Tahun berapa Yesus mati Dan tahun berapa Kristen itu berdiri Ada Oke Ada dua pertanyaan dulu ya Mbak Umi ya Tentang sejarah Trinitas Dan tadi ya Yang kedua Saya agak lupa tentang apa Mbak Sejarah Trinitas Siapa yang Siapa yang menjadi saksi Yesus diangkat menjadi Tuhan Oke baik Oke Lalu ada juga tadi apa Yang satu lagi ya Kalau misalkan dia Berbicara historikal Saya akan kejar Yesus Mati tahun berapa Dan Kristen ada tahun berapa Apakah Yesus mengenal ke Kristenan Oke Tapi kalau bisa Mbak Umi Tanggapi juga terkait manuskrip tadi Yang Ibu Sofi Kegumulakan pendekatan Dari manuskrip ya Untuk Keaslian Baik Saya akan berikan nih videonya ya Saya akan berikan videonya Mohon maaf ya Nanti dulu Bisa sambil disiapkan Mungkin Ibu Sofi Bisa akan menanggapi Terkait yang tadi ya Trinitas Silahkan Ibu Sofi Jadi manuskrip Zaman Uthman ini tidak ada Dan ini sudah diselidiki oleh Dua profesor dari Turki Lalu saya tanya manuskrip Dari kitab sendiri Alkitab sendiri Oh jangan Jangan membelokkan dulu Kamu jawab dulu Kamu jawab dulu Bahwa Quranmu yang sekarang itu Dikanonisasi Tahun 1924 Di Al-Asar University Betul atau tidak Versi Hafs Yang sekarang kamu miliki ini Sorry ya Al-Quran bukan Bible Yang harus dikanonisasi Kamu Kamu sedang menelanjangi Diri kamu sendiri Kamu sedang menelanjangi Saya akan memberikan kamu bukti Saya akan memberikan kamu bukti Alkitab sudah dari original teks Yang ditambah Sebentar Mbak Umi Mbak Sofi Tadi Mbak Bu Sofi bertanya tentang Itu tolong Mbak Umi Dijawab dulu Bu Sofi Ya silahkan Jadi jelaskan dulu ya Quran versi Hafs Yang dipakai sekarang ini 95% Muslim Indonesia Ada 4 versi besar Versi Hafs Versi Wars Versi Kalon Versi Duri Versi Hafs yang ada miliki sekarang Itu distandarisasi Tahun 1924 Di Al-Asar University Kemudian Ya Oleh Raja Fuad Itu tahun 1985 Baru beredar Menjadi standarisasi Hampir seluruh dunia Hampir saya katakan Ya Artinya 95% Itu memakai Quran versi Hafs Yang sekarang ini Jadi Anda tidak punya Sama sekali manuskrip Karena itu berdasarkan Hafalan Imam Hafs Hadis yang Anda punya Anda bahkan tidak memiliki Yang namanya tulisan Asli Al-Bukhari Tapi dari muridnya Jadi ini Dia terlalu Mereka Al-Quran Sementara di Markus 16 Ayat 8 Sendiri Dia tidak tahu Bahwa ayat Jawab Jawab dulu Pertanyaan saya Jangan lari Kamu Jawab dengan video Lu jawab dulu Dimana manuskrip Wukman Jangan dijawab pakai video Lu jawab dulu Bahwa Quran Yang ada sekarang Versi Hafs Itu distandarisasi Tahun 1924 Dan itu histori Itu sejarah Ada 30 lebih Versi Quran Pada saat itu Aku akan jawab Karena gue sudah Bikin video Gue sudah bikin Oke kita kasih sebab Kamu lihat video saya saja Kamu lihat video Lu persiapkan Markus 16 Ayat 8 Sofiatul ya Bahwa disana Ada satu Lu persiapkan dulu ya Kenapa Allah Tidak salah sejarah Lu persiapkan dulu Kenapa ya Yesus bisa jadi Keponakannya Musa dan Harun Dari mana Yesus kapan Yesus jadi Keponakannya Musa dan Harun Itulah lu yang Tidak tahu sejarah Jadi kalau Allah Lu saja Tidak tahu sejarah Kamu jangan Kura-kura tahu sejarah Halo Tidak tahu sejarah 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 Terima kasih.